oke tenang kalem gimana 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 kabar kalian semua baik kan oke bagus sorry gua baru bisa bikin konten analisis lagi ya guys ya lu nggak perlu tahu gua kenapa ya yang penting gua sekarang udah aktif lagi nih bikin konten Oke lah segitu aja bahasa-bahasanya langsung aja kita bahas kenapa Onyx yang pernah bantai Blacklist 31 di grand final MPLI sekarang dipaksa pulang sama Blacklist di lower bracket ya lu tahu sendirilah lower kan cuma punya satu nyawa jadi ya udah yang kalah ya pulang disclaimer dulu gua bikin video ini bukan karena gua seorang coach bukan karena gua seorang analis ataupun mantan pro player lah gua bikin video ini ya berdasarkan point of view gua pribadi jadi semisal lu nggak setuju ya nggak masalah toh gua bukan sumber kebenaran juga kan jadi apa yang bikin Onyx bisa kalah lawan Blacklist di lower bracket Oke kita bahas dulu graphic di game pertama disini Blacklist masih pakai meta healer dan bahkan Blacklist ada dua hero badak yang mana ini graphicnya Blacklist banget menurut gua soalnya Blacklist tuh demen banget pake jungler-jungler fighter kayak Barats Bane Aldog Aldos bahkan jadi nggak heran disini Blacklist selalu romernya healer hero support gini kan nggak begitu bisa tebe jadi buat nutupin kekurangan itu Blacklist lebih milih junglernya fighter-fighter tebel sisanya Damage dealer kedua atau yang biasa kita sebut god laner itu biasanya Blacklist pake Mage burst damage yang bisa gendong di light game kayak Harith, Elise gitu, Lunox bahkan kalau nggak dapet itu udah pasti pick mm dan juga Blacklist ini udah nge-ban hero powernya Sans kedua hero ini emang pada dasarnya hero yang bisa banget nge-burst fighter tebel kayak Uranus, barat, jadi daripada lepas mending di-ban di awal-awal disini Onyx ada dua hero yang punya skill buka map otomatis dong Onyx pengen banget mapnya terang terus pengen juga main pick up cepet tanpa perlu war 5 lawan 5 kenapa gitu karena Onyx ini minusnya nggak ada healer karena nggak adanya healer jadi Onyx mau kontrol permainan di lima menit awal karena cuman itu keunggulan draftnya Onyx ketika lima menit awal nggak Onyx yaudah mau war gede pun nggak bisa lama-lama sebenernya Onyx masih bisa menang asal junglernya Nathan ada yang nyadar ya kalau Pak Witte diganti Nathan ini draftnya bakal mirip sama Grand Venal MPL season 8 pas Onyx lawan RRQ di game ketujuh meskipun dilema menit awal imbang tapi chance buat balikin serangan musuh itu lebih gede gitu berhubung Nathan nya di band ya yaudah walaupun Pak Witte sans pas lawan SMG kemarin itu hasilnya wangi jadi ya sebenernya not bad sih pick Pak Witte tapi Onyx lupa kalau lawannya blacklist yang dimana mereka paham betul kekurangan jungler factor itu butuh support healer oke lanjut kita bahas di gamenya di menit-menit awal sebenernya Onyx lane atas sama lane bawahnya unggul dan menang hero power juga bahkan ketika blacklist mau dapetin turtle Onyx lebih milih parmingo turret dan bahkan sampai dapet turret juga itulah ya guys ya enaknya main popol ketika tim mau commit dapetin turret udah pasti bisa dapet nah ketika turret bawah udah dapet sekarang tinggal tukur lane berhubung di atas agak susah dapetin turret sekarang Onyx lebih milih ngamanin turtle tapi ratingnya si sans miss meskipun gak dapet turtle disini Onyx bisa dapetin turret mid plus 2 kill mau dapet turret atas gak bisa mau dapetin turtle gak dapet tapi malah dapet kill sama turret mid ya bagus dong nah beberapa menit kemudian Onyx dapetin wise plus turret atas di 6 menit awal sebenernya strategi Onyx berjalan dengan lancar dengan semut 3 turret hancur di 3 lane sekaligus dan mm blacklist gak kaya-kaya amat junglernya juga udah kepik off tapi ketika Onyx mau ngecontest turtle yang ketiga disini Onyx kemakan jebakan blacklist yang dimana kaguranya gak keliatan di map dan Onyx gak nyangka kagura dari situ dan ketika kagura combo skillnya connect ketiga hero Onyx 2 tumbang turtle didapetin blacklist dan ketika sans mau maksain mendapetin bluebub disini sansnya malah kemakan karena momen tadilah Onyx yang tadinya sempet unggul gold sama turret sekarang malah kebalik gold unggul blacklist lord pertama diambil blacklist sedangkan Onyx secara drop kesusahan banget buat war 5 lawan 5 apa yang bisa Onyx lakuin pas udah kaya gini ya Onyx harus bisa pick up hero yang lagi sendirian dan itu susah banget terjadi kalo lawannya blacklist di menit 10 keatas itu blacklist udah solid banget dalam berlima dama tebal-tebal, ada healer, burst damage, magic ada, physical ada blacklist tipikal timnya gak bakal mau war kalo ada satu tim yang mati mereka bahkan lebih milik clear lane 4 orang daripada harus kepisah pas clear lane nya dan juga batriknya OM ini lagi wangi banget snipernya lihat, kena 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 lagi gua sebagai user batrik sebenernya ngerasa puas liat sniper kena terus tapi kalo lawannya negara gua sendiri otomatis gua gak suka dong liat musuh pake snipernya wangi gini di lord menit 20an sans bener-bener dibatas pergerakannya sama uranusnya edward dan karena Onyx gak ada inhibitor otomatis minionnya blacklist ini gede semua jadi minion atas butuh didorong ketika ada yang dorong blacklist langsung secure lord dan sans masih terus digangguin sama si edward dan war pun terjadi warnanya kepun kepecah belah lord diamanin wise kagura ditumbangin rian oh my venus dimakan cewek boots hampir lolos tapi ke pick of edward yang dari tadi jagain sans lord pun dateng dan ya karena Onyx udah gak bisa tahan ya terus end game dah lanjut kita bahas game kedua di draft disini blacklist ban Haya ESS lagi cuman bedanya Nathan lepas selena di ban otomatis Onyx bisa ngamain Nathan buat si sans supaya blacklist gak main hero rerotable lagi seperti biasa blacklist selalu prioritasin Matrix yang emang lagi wangi banget dan Onyx daripada lepas lafaila lagi mending diambil parsa juga diambil Onyx dan pick ketiga Onyx pick Nathan yang dimana Nathan ini salah satu hero powernya sans selain yss dan inilah draft pick kedua tim PRnya Onyx disini blacklist ada chow jadi ini PR banget buat sans karena dia otomatis gak ada furipai dan enaknya draft Onyx disini ada esmei yang bisa zoning zoning sikimi bagusnya draft blacklist ini bisa tarik ulur war semisal chow gagal inisiasi bisa ditarik sama Matilda itu aja sih secara pick pickernya sisanya gimana nanti di gamenya di menit-menit awal disini kedua tim masih farming kami ngeria di turtle pertama entah kenapa Onyx lepas begitu aja turtle nya padahal masih bisa dapet kalo mau kontes nih sedikit tips buat para godlaner ketika kalian udah pasti mati di geng 3 orang kayak gini sih bisa mungkin usahain minionnya dibersihin karena meskipun kalian mati gold sama xp kalian gak bakal serat-serat amat masih bisa kekejar lah nanti disini sans kena zoning dan bahkan sampai ke pick off walaupun masih bisa dibalesin tapi liat babnya diambil eh tapi gak dapet dan turtle kedua pun free lagi buat blacklist dibawah unit 6 blacklist udah unggul secara objektif turtle sama jungle tapi belum bisa dapetin satu turret pun yang padahal mereka udah bisa ngamenin 4 pick off kenapa onyx bisa kalah di early gini ya karena drop onyx ini gak ngedukung buat main di early hero-heronya onyx ini kebanyakan kuatnya di late game jadi 10 menit awal gak ketinggalan jauh aja onyx bisa balikin di atas menit 6 blacklist dapet turret atas terus dapet pula turtle yang ketiga walaupun masih bisa dituker turret bawah tapi langsung dibayar turret bawah juga sama blacklist di menit 8 turtle yang keempat bahkan masih di tangan blacklist onyx melepas semua turtle waaay onyx waaay gitu gak sampe situ aja early nya onyx diteken selepas turtle blacklist dapetin pick off lagi bahkan gak cuman itu turret mid pun dipaksa hancur disini kita liat selisih goldnya udah beda 4000 gold kita liat diatas pun diharas terus-terusan sama blacklist tapi oh tapi disini wise nya harus ketangkep wise nya tumbang dan liat turret bawah dibongkar lagi oke kedua tim kembali reset dan di menit 11 ketika lord udah respon dan terjadi war 5 lawan 5 sasnya keculik dan yah lord pertama free buat blacklist inilah repotnya chow di tangan blacklist meskipun tadi target ada 4 orang ngumpul tapi kenapa pas banget targetnya ke si sans nah meskipun lord di secure sama blacklist tapi disini onyx masih bisa dapetin turret atas sama mid lord pertama pun masih bisa ditahat dan ini momen dimana onyx lagi pada kebawah dan blacklist maksain dapetin inhibitor turret atas pake sniper tapi gak bisa dan akhirnya dipukul mundur pas cewek lagi headweight lawan chow ketika immortal chow pecah langsung di commit sama onyx sayangnya chow nya lolos tapi oh heb nya ketinggalan nah disinilah titik balik onyx balikin keadaan pelan pelan goldnya hampir bisa nyusul dan lord kedua pun mulai respon dan karena onyx goldnya imbang onyx pun udah mulai berani buat ngontes lord war pun terjadi chow nya haji gak ada peliker otomatis ketika dia mau nyulik malah dia yang ke vikov dan lu perhatiin butch bener bener gak jonning abis abisan si wise tapi meskipun wise nya tumbang omai penus dipukul mundur lordnya masih bisa disecure sama blacklist karena blacklist kalah teamfight dan ya lordnya pun jadi lord sia sia buat blacklist di menit 20 empat pemain blacklist langsung pake conceal buat nyulik pemain onyx yang lagi ngebab sendirian yang padahal dua orang pemain onyx lagi di boost satu di jungle atas dan satu lagi baru dari base nah ketika empat pemain blacklist commit ke arah sans tapi gak berhasil dan empat pemain onyx yang lain langsung nge backup akhirnya blacklist dibalikin oeb tumbang hg juga di pick up dan semua pemain onyx masih pada sehat nah ketika pemain onyx mau dapetin ini better to rate dan masih ada banyak ulti yang ready selagi masih bisa di end mending langsung di end soalnya kondisi 5 lawan 3 ya otomatis bisa maksimalin jumlah hero apalagi di atas menit 20 ini responnya juga lama kan alah hasil onyx pun bisa ngamanin game kedua lanjut kita bahas game yang ketiga blacklist kembali lagi band natan yang dimana di game sebelumnya blacklist kesesan banget buat nangkep natan dan di sisi onyx masih sama bandnya kayak game sebelum-sebelumnya onyx lebih prioritasin support lafayla karena kalo dilepas terlalu beresiko lagi dan lagi blacklist tuh demen banget pake batrix dan blacklist pun gak mau lagi ngelepasin parsa lanjut onyx pick lance high loss yang dimana udah jelas onyx pengen banget menang di early nya yaps dan inilah drafik di game yang ketiga yang dimana meskipun onyx mau main di early game tapi masih ada hero-hero light game kayak cecilion sama clean ini dengan catatan early nya harus onyx kalo gak onyx gak bakal optimal lancelotnya dan blacklist ada barats lagi jadi jungler sebenernya PR juga sih buat si sans buat ngepick up barats siapa coba yang bisa ngesutdown barats di early semisal baratnya upset pun masih bisa dijemput sama matilda drop onyx yang ini tuh harus press abis-abisan ketika udah unggul blacklist gak bisa balikin karena 2 hero light game ini otomatis jadi duluan harusnya strateginya kayak gitu tapi apakah bakal berjalan sesuai rencana kita lihat aja di land of down oke di menit-menit awal kedua tim masih farming-parming manja sampai tiba dimana turtle udah muncul dan war fun terjadi wise solo turtle 4 main onyx dateng bootnya dimakan ini momen dimana harusnya wise bisa mati tapi ada skill kabur dari omai penus dan sayang banget raternya sans miss lagi disini harusnya sih ya meskipun gak dapetin kill setidaknya dapetin turtle keyboardnya kena geprek dan karena skill lapu-lapu udah pada cooldown ya dan dia ya mati yang harusnya onyx kendalikan early gamenya tapi karena onyx kalah 1000 gold jadi malah onyx lah yang kena press diatas kita lihat onyx mau dapetin vcop tapi skill-skillnya sans miss jadi lebih baik mundur dan ketikan sans retrainnya cooldown jadi terpaksa onyx ngelepas lagi turtle yang kedua dan lihat di 5 menit awal onyx gak begitu owning lihat perbedaan levelnya sans level 7 wise level 9 udah susah banget nih si sans gimana gak susah assassin itu level sama goldnya imbang aja udah susah apalagi ketinggalan kayak gini janganlah assassin itu butuh unggul secara apple sama gold supaya bisa bener-bener optimal di game pesen gua buat para jungler nih ya jangan sampe kalah gold sama level di early apalagi junglernya hero-hero assassin lanjut turut atas dipaksa hancur dibawah clean kalah landing lawan lapu-lapu jadinya 2 turut atas bawah pun jebol di turtle ketiga dikarenakan onyx udah kalah level sama gold jadi ketika turtle respawn onyx gak bisa sembarangan ngekontes karena kemungkinan bakaratannya gede dan ya onyx kembali lagi harus merelakan turtle yang ketiga dibawah cewek disini mau curi-curi clearweb minion tapi apadaya disitu udah ada lapu-lapu yang standby di rumput cewek pun ke takedown terus apa yang bisa onyx lakuin kalo udah kayak gini udah susah banget sih sebenernya ini sisanya gimana pinter-pinternya dian sama cewek cari space farming karena cuma 2 hero itu doang yang bisa numbangin barat dan yang masih bisa sun sama boots lakuin ya harus pinter-pinter joining backline musuh sih kayak parsa sama batrix ini harus dimatiin pergerakannya karena cuma sun yang bisa masuk ke backline dan cuma boots yang bisa nahan badan lanjut pas roll pertama respawn disini terjadi team fight ketika ulti rafaela connect gak ada yang bisa nurusin karena kena ulti parsa aja udah pada sekarat dan malah kibonya yang mati kena sniper bener-bener ini batrix spare banget sih harus direfeksi sebenernya dari game pertama soalnya nih orang main snappernya wangi banget cuy yaudah karena onyx kalah jumlah lord pertama V buat blacklist lordnya pun masih bisa di defense dan diserangan kedua pun masih bisa ditahan ya walaupun player onyx pada sekarat tapi liat snappernya oe pecetas headshot anjing anjing wah semisal blacklist ketemu rrk nanti nih wajib respect sih ini batrix nya disi oeb jadi cukup onyx aja yang jadi korban batrix nya oeb dan liat ini last war di match kali ini minion yang gak di clear sama onyx dan ketika blacklist ready buat war minion pun juga ready pas saya buka ulti drian pun sekarat ketika drian mau balik ke best cepas udah lah musing gua gak liat sniper musuangnya gitu nice red buat onyx kenapa sih baksain lanjx kan masih ada barat bisa di comboin sama rapaila pak wito juga lepas kenapa sih kenapa sih sumpah guys sebenernya gua kena mental pas bikin video ini juga gua masih gak terima onyx pulang duluan lu tau kan di event entry tuh ada poting tim yang bakal juara nah itu gua pilih onyx anjing yaudah guys ya tetep dukung onyx mau gimana pun kondisinya oh iya pas gua bikin video ini rrq dibantai onyx ph3 nah setelah video ini gua upload langsung gua bikin konten analisis kenapa rrq bisa kalah lawan onyx ph oke lah yang penting sekarang kita dukung rrq jadi gua minta doain yang terbaik buat rrq semoga bisa bawa pulang piala entry ya walaupun lewat low bracket gua dari Abdul pamit bye bye